Nah, suara Alia udah ibu dengar. Sekarang, giliran Catherine ya. Baik, Pak. Kenapa suara Catherine sama ibu itu, Pak? Jampun, Catherine. Suara Catherine. Catherine, udah nyanyi ya. Catherine. Udah, Catherine. Gimana, Bu? Suara saya bagus, kan? Jadi, saya kan yang akan jadi vokalisnya. Maaf ya, Catherine. Untuk yang jadi vokalis, ibu memilih Alia. Suara kamu bagus, kok. Tapi, kamu harus banyak latihan aja dulu ya. Nah, karena kita lomba band-nya itu besok. Jadi, ibu pilih Alia dulu ya. Iya deh, kalau gitu, Bu. Ya, akhirnya Alia jadi vokalis band kelas kita. Akhirnya suara kamu bagus. Ya, gue bilang juga apa. Pasti Alia yang menang. Nah, Alia. Kamu yang jadi vokalis band kelas kita ya. Jadi, mulai sekarang kalian udah latihan. Karena kita lomba-nya besok lho. Baik, Bu. Akhirnya mereka semua pun latihan. Kecuali Catherine. Pulang sekolah, Alia pulang dengan kejalan kaki. Tiba-tiba, ketika Alia menyeberang. Tak, ada orang kecelakaan. Tolong, tolong. Cepetan kita bawa ke rumah sakit. Alia. Bunda. Alia, kamu udah sadar, nak? Bunda, aku kenapa? Alia, kamu tadi kecelakaan. Dan, kaki kamu patah, nak. Jadi, harus dioperasi. Dan, kamu sementara pake gips dulu ya. Kamu gak boleh jalan dulu. Hah? Kaki aku patah, bun. Jadi, aku gak bisa sekolah dong, bun. Padahal, besok aku mau lomba lho. Ya, gimana lagi, nak? Ini kan bukan keinginan kita. Biar besok, bunda izinin kamu ya ke sekolah. Sampai juga, maaf Alia ke temen-temen kelas ya, bun. Gara-gara Alia, kelas kita gak jadi ikut lomba. Iya, sekarang kamu pikirin dulu kesehatan kamu ya. Gak usah pikirin yang lain dulu. Iya, bun. Keesokan harinya, lomba band antarkelas pun dimulai. Semua kelas sudah menampilkan band-nya masing-masing. Aduh, gimana nih? Alia kok belum datang juga sih? Eh, padahal sebentar lagi kan giliran kita yang tampil. Iya, kamu kan temannya, Cik. Apa gak ada kabar dari Alia? Gak ada. Aduh, gimana ini? Nah, anak-anak, sebentar lagi giliran kelas kalian ya. Tapi, Bu, Alia belum datang juga nih, Bu. Hah? Alia belum datang? Padahal sebentar lagi giliran kita yang tampil. Apa Alia gak ada ngabarin kalian? Gak ada, Bu. Iya, gak ada, Bu. Aduh, gimana ini? Kalau Alia gak datang, kita gak bisa tampil, dong. Catherine, kamu tau gak kenapa Alia belum datang? Gak tahu juga, Bu. Aduh, gimana ini? Eh, itu kan bundanya Alia. Permisi, Bu. Iya, Bu. Saya bundanya Alia. Saya mau kasih surat izin Alia, Bu. Alia gak bisa masuk hari ini. Karena Alia kecelakaan. Apa? Alia kecelakaan? Iya, Bu. Jadi kemarin pas pulang sekolah, Alia keserempet sama mobil taksi. Sehingga kakinya patah dan dia harus operasi. Jadi terpaksa Alia gak bisa datang untuk ikut lomba hari ini, Bu. Dan Alia minta maaf sama temen-temennya semua. Karena kalian jadi gak bisa ikut lomba. Ya ampun, gak apa-apa kok tante. Bilang sama Alia ya, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa kok tante. Iya, nanti tante bilang sama Alia. Yaudah, kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Saya harus temenin Alia di rumah sakit. Eh, baik, Bu. Mudah-mudahan Alia cepat sembuh ya, Bu. Iya, tante. Mudah-mudahan Alia cepat sembuh. Sampain salam kita ke Alia, tante. Iya, tante. Iya, makasih ya doanya. Yaudah, saya permisi dulu ya, Bu. Kasian banget ya, Alia. Terpaksa. Kelas kalian gak bisa ikut lomba ya. Ya ampun, gak apa-apa kok, Bu. Iya, gak apa-apa kok, Bu. Eh, guys. Gimana penampilan band-band tadi? Menurut gue belum ada deh vokalis yang suaranya bagus. Iya, menurut gue juga tuh. Oh iya, tapi kan ada satu kelas lagi yang belum tampil. Karena kabarnya vokalisnya itu kecelakaan. Gue penasaran deh pengen dengar suara vokalisnya. Jangan-jangan suaranya bagus lagi. Iya juga ya. Gue juga penasaran nih. Eh, Zah, lu kan keponakan bapak kepala sekolah. Lu bilang aja sama bapak kepala sekolah. Gimana kalau kelas yang belum tampil itu dikasih kesempatan buat tampil? Kan mereka gak jadi tampil karena ada kecelakaan. Hmm, ya juga sih. Gue juga penasaran. Pengen dengar suara vokalisnya. Yaudah deh, nanti gue coba bilang sama om gue. Ya, Reza, kenapa kamu ke kantor, Om? Eh, gini, Om. Mengenai lomba band antarkelas itu lho, Om. Kan ada tuh satu kelas yang belum tampil. Karena vokalisnya kecelakaan. Kenapa mereka gak dikasih kesempatan aja buat tampil? Sampai vokalisnya bisa hadir ke sekolah. Karena kan mereka gak tampil itu karena kecelakaan, Om. Ha, tapi Zah, yang namanya lomba itu harus dilakukan di hari pada saat lomba. Gak ada tuh yang namanya lomba susulan. Ayolah, Om. Kasih mereka kesempatan. Lagian Om kan tahu Reza lagi bikin band sama teman-teman. Dan Reza lagi cari vokalisnya, Om. Tapi dari kelas-kelas yang udah tampil, Reza belum nemu ini vokalis yang cocok buat band Reza. Ayolah, Om. Ha, yaudah deh. Nanti Om coba diskusiin dulu sama guru-guru yang lain ya. Oke, Om. Makasih ya, Om. Nah, anak-anak. Ada kabar gembira untuk kelas kita. Jadi, semua guru udah sepakat kalau kelas kita boleh mengikuti lomba susulan. Jadi, kalian ada kesempatan untuk ikut lomba. Sampai Alia bisa hadir ke sekolah. Yeay, Alia bisa hadir ke sekolah. Yeay, asik. Yaudah, gimana kalau pulang sekolah nanti kita lihat Alia ke rumahnya sambil kita kasih kabar gembira ini ke Alia. Oke, Bu. Iya, Bu. Aku juga mau ikut. Maaf, Bu. Aku nggak bisa ikut karena udah ada acara keluarga. Oh, yaudah. Nggak apa-apa kok, Catherine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Bu Guru dan teman-teman Alia. Kami datang mau lihat Alia, Bu. Oh, yaudah. Yuk, silahkan masuk dulu. Alia, gimana kabar kamu? Alia, kamu nggak apa-apa, kan? Iya, nggak apa-apa kok, Bu. Teman-teman. Oh, ya, Alia. Kita ada kabar gembira buat kamu. Jadi, Bapak Kepala Sekolah mengizinkan kita untuk tetap ikut lomba sampai kamu bisa masuk sekolah. Hah? Beneran, Bu? Iya, beneran, Al. Tapi mungkin aku ke sekolahnya masih pakai kursi roda, Bu. Nggak apa-apa, Alia. Kamu kan bisa nyanyi sambil duduk. Iya, Al. Tenang aja. Nanti kita bakal bantuin kamu, kok. Iya, kita bakal bantuin kamu, Al. Iya, Al. Wah, makasih ya, teman-teman. Oh, ya, Al. Ini ada buah-buahan buat kamu dari kita. Ya, dimakan ya, Al. Biar kamu cepat sembuh. Wah, makasih ya, teman-teman. Makasih ya, Bu. Iya, makasih ya, Bu Guru, Alia, dan teman-teman. Oh, ya, saya bikin minum dulu, ya. Oh, nggak usah, Bu. Kita sebentar aja, kok. Yaudah, Al. Kalau gitu, Ibu sama teman-teman pulang dulu, ya. Kamu cepat sembuh, ya. Iya, Al. Cepat sembuh, ya. Iya, semoga cepat sembuh, Al. Iya, Al. Iya, makasih ya doanya, teman-teman, Bu Guru. Akhirnya, beberapa hari kemudian, Alia pun sudah masuk sekolah. Tapi, Alia masih menggunakan kursi roda. Iya, Al. Akhirnya, kamu masuk sekolah. Iya. Iya, Al. Kita senang, deh. Kamu udah masuk. Iya, teman-teman. Aku juga senang. Tapi, maaf, ya. Aku masih pakai kursi roda. Udah, nggak apa-apa, kok, Al. Nah, berarti kita nanti bakalan tampil, Al. Kalau gitu, aku bakal dandanin kamu sedikit, ya. Kan kamu jadi vokalisnya, Al. Jadi harus cantik. Dandanin gimana, Cik? Udah, tenang aja. Aku udah langsung siapin, loh. Pas aku tahu kamu bakal masuk sekolah lagi. Aku cuma mau ganti kacamata kamu sama softlens. Terus kasih kamu lipstick, deh, sedikit. Aduh, aku nggak pede, nih. Cantik, kok. Dan tinggal satu lagi. Rambut kamu digerai aja, ya. Wah, aneh. Cantik banget. Iya, Al. Kamu cantik. Nggak kok, teman-teman. Biasa aja. Yaudah, anak-anak. Gimana? Apakah kalian udah siap? Udah, Bu. Bapak kepala sekolah, maaf ya. Vokalisnya tampil masih menggunakan kursi roda. Iya, nggak apa-apa kok. Yang dinilaikan suaranya, Bu. Di mana, kamu di mana, di sini, bukan. Kemana, kamu ke mana, di sini, bukan. Tidak ada di sini, bukan. Kasanya, pergi sebenarnya. Punya tak tambah. Taukah, aku sendiri. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati